Hai raja itu memang mempunyai kewajiban melindungi bagawan di bidang politik itu tetapi bagawan ini melindungi ini melindungi raja-raja di dalam bidang apa ritual tolo nah sekarang ini kan timpang jadi kalau ngomong keseluruhan kita kita ya enggak putus enggak putus putus enggak putus jalan mas ya tidak buntu ya tetap ada ya tetap ada peluang-peluang masih ada 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 hanya masalahnya itu kita telaten itu enggak itu loh untuk ngopeng nih yang kayak gini kayak gini nih loh dan kadang-kadang ya kita harus memang kita but mapa perlu sakit hati juga tak perlu apa ya stres stres juga juga ya itu apa kita jangan takut dibully tuh banyak orang buli itu mungkin banyak itu Hai mah ngopo kayak gitu ya ya tapi ya biar saja tunang kali jago dulu ya dibully kok atau mau menjadi apa menjadi Sunan itu waktu menjadi bakawan itu dia juga di di bagian juga dibully senior-seniornya sendiri itu iya karena fenomenologi Sunan kali jogokan menurut saya ya itu betul-betul dia naik ke satu bentangan langit kebijaksanaan dimana Jawa dan Islam itu bisa dikawinkan secara harmonis dan seimbang dan itu itu kan tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh senior-seniornya oleh Sunan Ampel Sunan Maktum Ibrahim dan Sunan-Sunan sebelumnya kan mereka lebih-lebih Islam dan Arab ya dibanding Sunan kali jogok yang membijaksanai seluruh khasanah Jawa kemudian dikawinkan secara peradaban ya jadi maka sekarang ya kayak gitu tuh ya ada sebenarnya ada ya masih ada jadi kita kita meskipun kita sudah mengusulkan seperti seperti Kongres Nasional para pegawan tadi itu ya kita enggak enggak perlu berobsesi bahwa itu akan terjadi pada terjadian enggak apa-apa ya masih enggak apa-apa Hai ini nanti ya upamanya itu akan 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 muncul dengan sendirinya itu loh ini begawan-begawan ini akan muncul seperti Sunan-Sunan tadi kan muncul juga sendiri itu tidak tidak disuruh tidak di apa tidak direkayasa tidak dididik ini juga begitu ini akan muncul ini kenyataannya saya lihat waktu malam minggu yang lalu ya itu baru lihat itu Nah kalau kalau ada optimisme dan sangka baik terhadap mas zaman seperti mas mungkin saya akan mohon jawaban agak lebih akurat jadi kira-kira Indonesia ini magel mogol kemampu ya tidak matang-matang ini ini kan ada batasnya mas batasnya adalah berbanding lurus dengan hadirnya atau mungkin munculnya secara alamiah begawan-begawan tadi itu nah menurut Mas Manu ini kita sampai 10 tahun 20 tahun ke depan itu kita masih tetap seperti ini atau akan ada perubahan-perubahan ya tapi memang ini kita memerlukan beberapa beberapa generasi ya itu untuk untuk memunculkan begawan-begawan-begawan semacam ini kenapa karena ini butuh apa ya butuh ketelatenan butuh ketulusan butuh patah-patahanan juga butuh kebebalan ya ya buli yoben yoben gitu tuh berani gitu loh lah ini ya ya apa sebetulnya kalau kalau dalam rangka dalam apa dalam jangka waktu pendek jelas tidak mungkin ya karena apa kita tuh sekarang sudah mengalami jumlah yang masif ya yang yang bebal-bebal macam itu tetapi ini tuh itu yang yang kayak gini ini kudu diopani tuh kudu diopani dan ini kita tuh ngepen itu kontinu tuh loh jangan sampai nanti pedot kalau pedot ya hilang lagi ya dengan optimisme Mas Manu tadi bahwa asalkan kita terus setia terus istiqomah terus apa namanya konsisten ya memandu dan mewadai kemungkinan-kemungkinan lahirnya begawan-begawan dalam kapasitas yang bermacam-macam tadi itu yang bertingkat-tingkat tadi itu itu kalau menurut petunjuk-petunjuk yang agak sifatnya agak metafisik itu Mas itu kira-kira kedepan ini bagaimana Mas misalnya 2024 itu kita akan akan sudah mulai ada fajar menyingsing atau masih lebih malah suruh gitu Mas kalau dari segi ya kalau dari segi kehidupan politik kacobalo tetapi dari segi peradaban itu sudah mulai ada titik terang sebetulnya tahun-tahun itu sudah mulai ada titik terang karena ini sudah akan dimulai saat ini itu loh jadi ya menurut saya perjuangan rakyat gini kan kalau saya ngomong Indonesia itu maksudnya negara dan pemerintah ya kalau rakyat Indonesia itu beda sama sekali mau ngapa-ngapa rakyat Indonesia itu saya sangat meng saya sangat membanggakan saya sangat menemukan berbagai macam ketangguhan kesaktian dan faktor-faktor rohaniah mental dan seni yang luar biasa jadi saya tidak pernah putus asa terhadap rakyat Indonesia meskipun pemerintahnya itu penjajah-penjajah juga upamanya gitu ya saya tetap yakin pada rakyat Indonesia dan lahirnya Begawan itu kan Mas Manu masukkan lahir dari rakyat tadi ya memang nah yang Mas Manu masukkan secara peradaban kita akan akan mulai ada terbit Fajar pagi gitu yang sekarang juga sudah untuk-untuk gitu ya dan itu kan maksudnya dari kalangan rakyat masih ya ya dari dari kehidupan rakyat coba gimana sekarang itu rakyat itu tidak hanya soal nilai mas nanya filosofi mas soal keperigilan bertahan hidup kan juga rakyat kita luar biasa lah sekarang di selatan situ yang dulu masih sawah itu sekarang penuh orang jualan orang-orang sudah seperti seturan masih selatan situ dekat kasihan itu jadi rakyat kita itu betul-betul enggak tergantung pemerintah tidak tergantung negara tidak tetapi rakyat kita itu punya kosmologi sendiri punya filosofi sendiri dan punya kerja kerasnya sendiri bahkan putaran sendiri nah dan saya melihat separah apapun negara dan pemerintah itu rakyat tidak tidak lantas hancur Mas ya memang Nah itu berarti juga akan terjadi pada wilayah nilai Mas ya artinya kebangkitan peradaban yang Mas Manu bermaksud nanti akan-akan-akan makin kelihatan pada peralian 2024 sampai ke atas nanti jadi kalau pakai teori ini Mas karena ada teori negara kuat rakyat kuat negara ini strip pemerintah itu ya terus nanti kalau kalau rakyat kuat negara lemah di rakyat kuat negara lemah terus nanti ada negara kuat rakyat lemah kayak di barat itu kan umumnya negaranya kuat pemerintahnya kuat rakyatnya lemah misalnya Amerika Amerika itu begitu pemerintahnya kacau mereka ikut kacau kalau di Indonesia kan kalau di Indonesia kan rakyatnya sangat kuat dan itu membuat negaranya enak-enak pemerintahnya leha-leha sehingga lemah Nah kita sedang menghadang atau mengharapkan akan terjadi negaranya akan menjadi kuat karena rakyatnya bertahan kuat terus akhirnya negara akan kuat rakyat agak apa pemerintah juga juga akan kuat nah disitu baru gemahri pahlaw jinawi balta tuntoy baton warbun wafur itu Mas menurut saya gitu ya Nah ini saya ingin melihat kedepannya kalau Mas Manu bilang tahun 2024 nanti sudah akan mulai ada titik terang ya Semburat Bang-bang wetan atau matahari dari 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 timur sudah mulai ini itu kan nantikan akan melahirkan pemerintahnya lebih bener sampai hari ini kan itu sama sekali belum terjadi Mas jadi orang enggak ngerti pemerintahan orang enggak ngerti kepemimpinan orang tidak tidak mengerti opo itu presiden apa itu pemimpin apa itu penghulu rakyatnya jambing ada penghulu ada Hai kalau wali itu wakil rakyat kan kita semua kato nih epistemologinya kan kacau semua berarti kebangkitan tadi itu kan akan akan membuat kesadaran baru pada rakyat penglihatan baru apa politik apa peradaban apa-apapun yang muncul dari dari kalangan rakyat dan itu Mas ya pokoknya nanti ketika apa ketika itu begawan-begawan ini muncul mulut ya mulai dari kecil lah itu ini ini akan imbang nanti ya karena kan memang raja itu memang mempunyai kewajiban melindungi begawan di bidang politik gitu itu tetapi begawan ini melindungi melindungi raja-raja di dalam bidang apa ritual itu loh nah sekarang ini kan timpang ya toh apa ritualnya tuh tidak dilindungi sama sekali bahkan enggak ada bahkan yang dianggap tidak penting dianggap fiksi itu Mas nah ya makanya tuh dianggap ini nanti dengan dengan munculnya apa begawan-begawan ini itu akan akan muncul lagi gitu loh sehingga Pak nanti akan terjadi keseimbangan itu antara salah satu dan itu kalau satu kelemahan peradaban Indonesia sekarang itu adalah karena tidak bisa melihat kedalaman yaitu makanya jadi misalnya kalau Islam dilihat sebagai wajahnya identitasnya administrasinya dan syariatnya misalnya kalau misalnya kalau saya mohon izin Mas misalnya kalau kita belajar kepada Muhammad Muhammad punya empat sifat sedik amanah tablik fatonah itu kalau Anda sudah ingin mengindonesiakan kan bisa itu tidak perlu disebut kata sedik sedik itu pokoknya orang yang sungguh-sungguh nah mana tuh orang yang bisa dipercaya terus tablik itu dia hanya menyampaikan sesuatu yang bermanfaat kalau Tafatona itu dengan dipenuhinya tiga faktor tadi maka dia akan punya kecerdasan peradaban dia akan punya makrifat sejarah dan seterusnya nah ini kan kalau sekarang ada presiden beragama Islam terus ngomong sedik amanah tablik fatonah kan dituduh radikal sekarang ini nah kita butuhkan seorang pemimpin negara yang bisa menerjemahkan kebijakan-kebijakan di masa silam itu dengan bahasa kekinian jadi misalnya sedik ya misalnya ini kabinet yang punya empat sifat satu kabinet sungguh-sungguh nomor dua bisa dipercaya nomor tiga selalu menyampaikan kemaslahatan keempat kecerdasan misalnya kan bisa jadi Islam atau Kristen atau apapun saja kebijakan dari Samawi tadi itu kita terjemahkan dengan bahasa bumi Nah sekarang kan enggak ada yang mengusahakan itu mas begitu Islam semua ya formal administratif gitu kan semua jadi akhirnya kita tuduh-tuduhan agama menjadikan ya trigger untuk permusuhan akhirnya itu yang saya keluhkan di awal ya ya jadi Mas Manu intinya sekarang rekomendasi Mas Manu untuk orang biasa untuk rakyat untuk apa untuk kumpulan-kumpulan manusia rakyat itu apa Hai menciptakan ya mulailah kita untuk apa kita memunculkan begawan-begawan yang yang nanti akan apa akan menjadi pelindung negara ini loh dari segi ritual itu loh ini ya mulai itu tadi yang saya katakan apa mulai dari apa tempat-tempat studi-studi yang ya mungkin tidak tidak resmi mungkin kata ritual ritual itu juga harus diindonesiakan ya karena kalau kata ritual itu dipakai langsung nanti dihapus oleh YouTube Mas oh iya ya kan gitu kan akan dihapus oleh YouTube dihapus oleh oleh lab-lab berpikir internasional makanya saya idenya tadi kan diterjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari yang difahami semua orang misalnya sedik itu ya kesungguhan misalnya ini kabinet yang bersungguh-sungguh yang yang bisa dipercaya yang menyampaikan kemaslahatan menyebarkan kemaslahatan dan yang cerdas terhadap masa depan kan bisa itu matahari Mas Manus selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton